Jumlah mahasiswa kota Parepare tergabung dalam gerakan mahasiswa pembebasan. Melakukan aksi demo mengutuk keras pernyataan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menyatakan kisah kota Israel adalah Yerusalem. Aksi demo ini dilakukan di Monumen Fatum Ainul Magili di alun-alun kota Parepare, Jalan Andi Isra. Dengan mengibarkan panji-panji Islam dan panduk yang bertuliskan penentangan pernyataan Donald Trump, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam gerakan mahasiswa perubahan ini melakukan aksi damai di sekitar Monumen Ainul Habibie, Jalan Andi Isra, kota Parepare, Sulawesi Selatan. Namun, kita tidak mengingat sejarah Indonesia, di mana Indonesia pernah kemudian melawan penjajah Belanda. Dalam orasinya, mahasiswa meminta para pemimpin negara Islam agar mengirimkan tentaranya untuk membantu rakyat Palestina agar Yerusalem tidak menjadi milik Israel. Bisa dijelaskan apa yang dilakukan ini hari? Jadi, kami dari gerakan mahasiswa pembebasan melakukan aksi damai menyampaikan inspirasi kami terhadap pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh Donald Trump, pernyataan yang kemudian mewakili Amerika sendiri terhadap resminya kemudian Israel, resminya kemudian Yerusalem sebagai ibu kota Israel, sehingga kemudian itu melukai hati kaum muslimin, karena Palestina kemudian adalah tanah kaum muslimin, bukan tanah Israel, karena menurut kami Israel itu adalah para penjajah yang kemudian tidak pantas kemudian memindahkan ibu kota-nya ke Yerusalem. Oke, siapa nama Anda? Aspar. Aspar, oke. Aspar menambahkan, mahasiswa gerakan pembebasan pare-pare ini akan terus melakukan aksi demo mengecam Donald Trump, sampai Yerusalem dikembalikan ke Palestina. Dari pare-pare, contoh pare melaporkan untuk AGP News. Aspar menambahkan, mahasiswa gerakan pembebasan pare-pare, contoh pare-pare, contoh pare-pare, contoh pare-pare, contoh pare-pare, contoh pare-pare, contoh pare-pare.